Hai kemudian Allah mengingatkan manusia kenapa mereka bisa terperdaya padahal Allah yang telah menciptakannya Allah yang menciptakan manusia ya Oleh karena itu di ayat selanjutnya ayat yang ketujuh Allah berfirman Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan penciptaan manusia itu seimbang ya di sini Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikannya kepada manusia diantaranya apa penciptaan mereka dalam bentuk yang sempurna dalam bentuk yang memiliki keseimbangan yang seimbang jadi ayat ini sama seperti di surah al-zaryan ya ayat 21 bahwa pada diri kalian wahai manusia dalam diri kalian itu terdapat bukti-bukti ketuasaan Allah apakah kalian tidak memperhatikannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam bentuk yang begitu menakjubkan ya sampai kemari kita bilang apa kalau ingin tahu tanya dokter bagaimana fungsi masing-masing dari organ tubuh kalian cara kerjanya jantung cara kerjanya retina mata cara kerjanya saraf ya dan seterusnya begitu menakjubkan dalam diri kalian itu yang terdiri dari daging otot tulang darah panca indera pebulu darah pernafasan dan seterusnya apakah kalian tidak memperhatikannya bahwa dalam diri kalian sendiri itu tetap dapat bukti-bukti yang menakjubkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk dibalas dengan kedulakan kemaksiatan ya nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati